selamat menikmati selamat menikmati syafat dan mungkin banyak dari kita tidak mengerti Ustaz apakah syafat itu sebenarnya mungkin Ustaz bisa menjelaskan mengenai sebenarnya pengertian dari syafat itu apa Ustaz Rasulullah s.a.w. dalam hadis yang sohih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Rasulullah s.a.w. mengatakan setiap Nabi itu memiliki doa yang pasti dikabulkan tetapi para Nabi sudah menggunakan doa pamungkasnya masing-masing kecuali Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. mengatakan ada pun aku aku belum menggunakan doa itu tetapi doa itu aku simpan untuk hari kiamat nanti sebagai syafat bagi umatku dan umatku akan memperoleh syafatku nanti siapakah yang akan memperoleh syafat Nabi man mata min umati la syriku billahi syai'ah yaitu orang-orang yang mati diantar umatku kata Nabi yang mana dia mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dari ayat ini dari hadis ini jelaslah bahwa syafat itu ada dan syafat benar adanya bahwa umat Islam akan memperoleh syafat dari Rasulullah nah sebelum kita berbicara lebih lanjut sebagaimana yang Antum tanyakan tadi apa sih syafat itu syafat itu adalah memohon kebaikan bukan untuk diri sendiri tetapi untuk orang lain jadi Rasulullah memberi syafat itu bukan berarti Rasulullah langsung nolong umatnya tapi syafat adalah Rasulullah memohon kepada Allah agar Allah membebaskan hamba ini dari neraka atau agar Allah memasukkan hamba ini ke surga itulah syafat jadi permohonan Nabi kepada Allah agar umatnya ini dibebaskan dari neraka atau dimasukkan ke surga itu mungkin untuk pengertian syafat dan mungkin para pemimpin saya juga ingin mengatakan kira-kira siapa saja yang berhak mendapatkan syafat dari Rasulullah iya tadi sudah sedikit kita singgung bahwa yang akan mendapatkan syafat adalah orang-orang yang meninggal dunia dalam kondisi bertawheed dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan kata Rasulullah aku diberi pilihan oleh Allah antara syafat dengan separuh umatku masuk surga akan tetapi Rasulullah memilih syafat kenapa karena syafat itu lebih menyeluruh lebih umum kemudian Rasulullah bertanya apakah kalian mengira syafatku itu aku berikan kepada orang yang bertakwa Rasulullah mengatakan justru syafatku itu nanti aku berikan kepada orang pelaku maksiat pelaku dosa besar orang yang berlumuran dengan dosa dan kesalahan tetapi ada syaratnya tidak semua orang yang mengaku umat nabi dapat syafaat ada dua syarat secara global secara ya secara global ada dua syarat yang pertama adalah iznullah lishafiq orang yang memberi syafaat harus dapat izin tanpa dapat izin pemberi syafaat tidak akan mampu memberi syafaat hal itu sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam surat atau dalam ayat kursi dan kita sudah hafal semuanya dan tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali atas izin Allah ada yang memberi syafaat harus dapat izin tetapi syarat ini tidak cukup ada syarat yang kedua kalau yang pertama tadi orang yang memberi syafaat harus dapat izin maka syarat yang kedua adalah orang yang akan diberi syafaat harus dapat ridonya meskipun yang memberi syafaat diberi izin tapi kalau yang mau diberi syafaat kok orang yang gak diridoy gak bisa karena harus diridoy dan orang-orang itu tidak bisa memberi syafaat kecuali yang diridoy syarat diridoy ada dua yang pertama harus bertauhid karena dalam hadis Abu Hurairah Rasulullah ditanya Ya Rasulullah Ya Rasulullah siapakah orang yang paling beruntung yang akan mendapatkan syafaat Anda pada hari kiamat Rasulullah menjawab orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatku adalah itu orang yang mengucapkan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah bergantung hanya kepada Allah mentauhidkan Allah tidak mencari perlindungan kepada selain Allah murni jernih dari hati tauhid artinya kalau orang melakukan kesyirikan tidak dapat syafaat syarat yang kedua adalah orang ini harus beritiba memegang teguh sunnah atau ajaran Rasulullah karena dalam riwayat Imam Bukhari nanti pada hari kiamat setelah dari padang maksyar manusia umatnya Nabi Muhammad ingin masuk ke telaganya Rasulullah tetapi sebagian dari umat Nabi ada yang dihalau diusir tidak boleh masuk telagah kemudian Rasulullah memberi syafaat kepada mereka dan Rasulullah mengatakan ya Rabbi umati umati ya Allah itu umatku umatku ya Allah biarkan dia masuk akan tetapi dikatakan kepada Nabi Muhammad ya Muhammad fa inna kala tadri ma ahdazu ba'dakah wahai Muhammad kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan ajaran baru ya setelah setelah sepeninggalmu artinya mereka melakukan amal bid'ah sehingga tertolak tidak mendapatkan syarat meskipun Rasulullah dapat izin tetapi yang diberi syafaat tidak dapat riba itulah dua syarat ya anda pun tohon kemungkinan kita kiat ya mungkin kiatnya mungkin amal awan apa yang sekiranya bisa membuat kita mendapatkan syafaat dari Allah SWT itu apa saja Ustaz tadi Mas Dagi sudah bertanya tentang syaratnya maka sekarang kiatnya supaya kita dapat syafaat apa yang kita lakukan pertama kita diperintahkan semangat membaca Al-Quran dalam hadis dikatakan ikra'ul Al-Quran fa'innahu ya'ti yawmal kiyamati syafi'an di ashabihi bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan memberi syafaat ya kepada pembacanya Al-Quran akan mengatakan Ya Rabbi manaktuhu annawma billail Ya Allah aku telah menghalangi hamba ini tidur di kalam malam karena membaca aku maka izinkan aku memberi syafaatnya kepadanya Ya Allah nanti Quran itu akan berbicara yang kedua adalah puasa dan kita di bulan Ramadan ya ini puasa termasuk sarana agar kita mendapatkan syafaat karena dikatakan bahwa nanti puasa akan berhujjah di hadapan Allah Ya Allah Allahumma Rabbi inni manaktuhu ato'ama was syara' wa ato'ama was syahwata bin nahak Ya Allah dulu aku menghalangi hamba ini sehingga dia tidak makan tidak minum tidak menumpahkan syahwatnya di siang hari dan maka sekarang Ya Allah izinkan aku memberikan syafaat maka Allah perkenankan syafaat kemudian yang nomor tiga adalah membaca doa setelah adhan ketika ada adhan kita jawab adhan tersebut kemudian setelah adhan kita membaca doa setelah mendengar adhan kita baca doa Allahumma rabbahadihidda'wati tama wassalatil qa'ima ati muhammad danil wasilata wal fadhilata wal fadhilata wab'athu maqam mahmudanilladhi wa'addah kata Rasulullah siapa yang baca doa ini halat lahu syafa'ati yawmal qiyamah dia berhak mendapatkan syafa'atku pada hari kiyamah itu yang nomor tiga kemudian nomor empat agar kita mendapat syafa'at nabi adalah atau agar kita mendapat syafa'at secara umum adalah dengan berteman dengan orang yang soleh nanti orang yang beriman orang yang soleh kalau masuk surga mereka akan bertanya-tanya mereka akan mencari temannya di dunia kemudian ketika dia tidak menjumpai temannya di dunia dia berkata mereka orang yang beriman orang yang soleh berkata kepada Allah Allahumma kanu yisollu nama'ana wa yasumu nama'ana ya Allah dulu teman-temanku itu sholat bareng aku puasa bareng aku sekarang tidak ada ya Allah masukkanlah dia ke surga ya Allah maka Allah katakan akhriju man aroftum keluarkan siapa saja yang kamu kenal diantara teman-teman makanya kita harus berteman dengan orang soleh yang nanti kalau kita wafat kita akan disolati oleh orang-orang soleh itu sedangkan dalam hadis dikatakan ma min muslimin ya mutu wa yakumu ala janazatihi arba'una rojulan la yisrik billahi ya tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian sholat di belakang jenazahnya 40 laki-laki yang bertauhid tidak menyuntutkan Allah kecuali mereka akan bisa memberi syafaat kepada orang yang meninggal tersebut artinya doa pengampunannya ya doa minta ampun kepada Allah untuk si ma'id diterima oleh Allah itulah diantara amal-amal yang bisa menyebabkan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sehingga amal untuk mendapatkan syafaat itu banyak Ustaz ya banyak sekali tidak perlu kita berasa berkecil hati karena kita bingung bagaimana bantuan syafaat iyalah pemeriksa TV suara liman dan juga pendengar radio suara liman rahimani warahimantullah dan beginilah bincang ringkas singkat kita bersama Ustaz Fatal Famsa mengenai syafaat dan semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita dan akhirnya Alhamdulillah dan alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh